Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku lagi bikin cemilan yang super enak Ini bikinnya mudah cukup diaduk-aduk aja kemudian dikukus Gimana mau tau cara aku bikinnya yuk Saksikan ya video ini sampai selesai Pertama ini gula aren 150 gram Gula pasir 150 gram Santan 200 ml Ini kita bagi 2 sama rata Masing-masing 100 ml Yang gula aren ini kita panaskan di atas kompor sebentar ya Sampai gulanya larut kemudian disaring Kalau sudah ini kita sisihkan dulu Lanjut Siapkan wadah Masukkan 2 butir talur Ini aku kocok dulu Tambahkan margarin Ini 75 gram ya Sudah aku lelehkan Kental manis 120 gram Atau setara 3 saset Tambahkan juga vanili bubuk 1 sendok teh Aduk hingga semua bahan tercampur rata ya Terakhir tambahkan singkong parut 1200 gram Lalu kita adu Terima kasih telah menonton! Kalau sudah rata Ini aku bagi 2 ya Adonannya sama banyak Nah seperti ini Selanjutnya Yang satu bagian Aku tambahkan Larutan gula Dan yang satu bagiannya lagi Aku tambahkan larutan santan dan gula pasir tadi ya Ini kita aduk sampai tercampur rata Siapkan loyang ukuran 16 x 16 cm Yang sudah aku olesi mie-nya Tipis-tipis Kemudian kita alasi pakai kertas roti Selanjutnya Ini aku masukkan Jangan lupa diaduk ya Adonannya Karena suka mengendap di bagian bawahnya Aduk dulu sampai tercampur rata Kalau sudah Masukkan ke dalam loyang Ini kita ratakan Lalu dihentak-hentakan ya Supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya Sebelumnya Aku sudah panaskan Kukusan hingga Mendidih Seperti ini Kemudian masukkan Lalu ini kita kukus Selama 15 menit Setelah 15 menit Ini aku akan melapis lagi Aku angkat aja ya Supaya tidak panas Kemudian kita lapisi dengan yang gula merah Ini juga diaduk dulu Supaya tidak ada yang mengendap Lalu diratakan Kemudian kita lanjut Mengukus selama 1 jam Dengan api sedang ya Setelah 1 jam Ini kuenya sudah matang Angkat Dan biarkan dulu hingga dingin ya Nah ini sudah dingin Aku akan keluarkan Terlebih dahulu kita sisir Bagian pinggirnya Kalau sudah ini kita balik Bismillahirrahmanirrahim Nah ini dia hasilnya Aku lepaskan kertas latinya ya Selanjutnya kita balik lagi Bismillah Nah cantik banget Sekarang ini akan aku potong-potong Terlebih dahulu aku potong 3 Seperti ini Nah ini dia Hasilnya sudah jadi Ini rasanya enak banget Lembut Kenyal Bikinnya juga mudah Gimana bisa ya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like ya Dan jangan lupa juga di subscribe Kalau kalian belum subscribe Dan share juga ya Ke teman-teman kamu Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih